Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 salah satu bentuk dan juga bisa jadi kayak semacam indikator ya apakah kita udah tanda kutip doing enough atau mungkin juga apakah pasangan kita juga udah ngerasa dicintai yang layak gitu di hubungan kita. Nah kalau misalnya kita bicara love language ya mungkin ada yang juga udah baca, ada yang juga udah cari-cari di internet, love language itu ternyata ada lima gitu kak. Nah kalau dari kabiknya sendiri, sebenarnya love language itu yang ada lima tadi atau mungkin bentuknya ada bentuk lain gitu kak kak? Nah sebenarnya kita mau fokus sama yang universal aja memang si lima itu karena dari awal creatornya itu kan namanya Dr. Gary Chapman gitu ya, the five love language patungnya gitu lah ya bahasanya. Kemudian memang di luar sana mungkin ada aja sih kalau mau googling kayak bahasa cinta tuh kayak macem-macem banget gitu, tapi I think for this tabulatok, kita fokus ke si lima itu aja karena bahkan mengeksplore kelima ini tuh gak ada abisnya loh Shifa. Kayak bentuk contoh dari si lima ini ada macem-macem dan bisa jadi setiap orang punya lebih dari satu gitu. So I guess itu aja kali ya kita fokus kelima ini. Tetapi sayangnya yang tadi udah dibilang Shifa ya hopefully biarpun teman-teman mungkin banyak yang udah tahu love language ah udah biasa itu mah kita mah udah pakai bahasa ini udah dari tahun lalu-tahun lalu bahkan kayaknya ya. Yang akan membuatnya menarik mungkin karena kita bisa sharing kasus dan juga teman-teman juga bisa kalau ada nih yang punya isu mengenai love language dengan pasangan, dengan gebetan itu bisa banget ditanyain ke kita. Paling gitu sih. Nah iya bener banget tuh Kak, aku setuju banget pas yang tadi Kak Becky bilang kayak yaudah udah tahu terus kenapa. Mungkin kalau aku kayak sharing dikit kali ya antara pengalaman pribadi dan juga denger di teman nih. Dia tanya kayak oh iya udah tahu love language. Kayak oh iya aku dan pasangan aku taking quiz buat love language. Terus udah tuh tahu misalnya oh yaudah pasangan aku dia words of affirmation. Terus end up dia sering muji. Atau mungkin suka ngasih posit kata-kata sayang. Cuma ternyata pasangannya itu kayak ya biasa aja. Nggak ngerasa bahwa ngena banget gitu. Kata-kata yang dikasih. Mungkin lewat ini kita jadi bisa tahu oh ternyata ya misalnya words of affirmation yang kata web cuma kata-kata doang tuh bisa di twist dengan bentuk lain yang emang bener-bener bisa ngena muasih pasangin ya. Bener banget. Dan mungkin ini juga hal yang tidak selalu dibahas bersama dengan love language. Jadi pada umumnya ini kita belum masuk ke definisi ya. Kita masih kayak baru big picture-nya dulu. Love language itu kan konsepnya kita mau menyampaikan ke seseorang bahwa kita menyayangi orang itu. Dan kita berharap kita menerima juga dari orang lain sesuai dengan love language yang paling kita prefer. Preferensi kita gitu. Tetapi yang mungkin banyak yang tidak terlalu ngeh juga. ketika love language itu adalah hal yang paling penting buat kita hal itu juga lah yang bisa paling nyakitin kita. Jadi misalnya nih mungkin sebagai gambaran tadi yang salah satunya see words of affirmation itu ya ketika seseorang paling senang denger kata-kata bisa jadi itu adalah hal yang paling gampang nyakitin dia lewat kata-kata juga. Dia lebih sakit hati lewat kata-kata dibanding dengan misalnya nggak dibantuin, ngerjain tugas gitu kan. Itu kan soalnya surface misalnya gitu loh. Jadi somehow we have to see the big picture-nya love language itu bukan sekedar kita ngasih rasa sayang itu tapi kita juga perlu pengertian bahwa ketika seseorang tidak mendapatkan itu ada dampak negatif loh. Gitu. Ini kayaknya udah bisa kemana-mana bahan ini omongannya. Jadi aku balikin ke Siva lagi. Oke. Wah aku juga jadi baru inget tuh ya. Iya juga ya maksudnya love language itu adalah bisa aja bisa apa ya bisa jadi indikator seseorang tuh bakalan tanah kutip tetap kiti sih. Bakal lebih sakiti kalau misalnya ya dia di sakiti dengan bentuk love language-nya itu. Makin kalau untuk bentuk-bentuknya love language sendiri nih mungkin dari Kak Becky boleh mulai langsung kayak kalau Kak Becky mau sharing nih love language terus mungkin dari definisi bentuk-bentuk open banget Kak Adempan. Oke. Nah ini sebenarnya sempat udah nitipin pdf sama ada sebuah image ya. Mungkin itu bisa minta tolong di store dulu. Apakah sudah? Oke. Sip. Nah ya. Minta bulas baru aja oke Sip. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari apa yang ada itu ada lima ya. Kayaknya I would like to start from the words the words of affirmation gitu. Sebenarnya secara simpelnya ini ya kata-kata pendukung ya kalau di translate as it is. Jadi kalau ngomongin kata-kata pendukung orang-orang yang memang menghargai tulisan atau verbally gitu jadi verbal ataupun tertulis yang menunjukkan bahwa we actually mean what we say lebih gitu. Jadi kalau misalnya di sini kelihatannya oh aku tuh pengen loh mendapatkan validasi misalnya gitu ya berupa komunikasi tertentu yang bisa menyatakan simply hey I love you gitu. Itu kan sebuah pengucapannya langsung gitu ya kata-kata yang menunjukkan kalau ya aku sayang kamu aku cinta kamu tetapi terkadang mungkin yang susah ya untuk tidak selalu bisa dipenuhi itu adalah apakah itu betul-betul menunjukkan cinta yang sesungguhnya atau itu hanyalah kata-kata kosong paling gitu ya yang kadang suka orang-orang tidak merasa bahwa kata-kata itu sesungguhnya benar-benar kena atau tidak gitu jadi for some people it really matters what you say and as I said tadi kalau misalnya memang kita tidak bisa menyampaikan itu dengan baik juga perlu ada penjelasan yang memadai kayak gitu sih makanya kalau dilihat disini kan di semua love language ya itu tuh ada how to communicate cara kita bisa menyatakan itu sampai bentuk tindakan apa sih yang bisa kita wujudkan ya di kata-kata itu gak cuma ngomong langsung kok tulisan bisa kartu bisa gitu atau hal-hal apa yang perlu kita hindari yang tadi yang aku bilang it can also be the most dreadful weapon kali ya senjata yang paling tajam juga untuk orang yang bahasa cintanya words of affirmation tadi dengan kita tidak mengucapkan kata-kata yang baik misalkan ketega banget gitu kalau ngomong sama pasangan pas lagi berantem kan suka yang kayak ih parah banget kamu tuh gini nah itu mungkin buat orang yang ngomong gak maksud segitunya tapi buat orang yang love language words of affirmation jadinya kayak wah lupa gak akan lupa tuh kata-kata itu sampai berminggu-minggu kemudian kurang lebih itu kali ya untuk words of affirmation gimana apakah sudah cukup menggambarkan aku bisa ngasih contoh banyak banget untuk ini tapi pause dulu deh wah oke berarti kalau untuk words of affirmation itu sendiri ini udah teman tabula bisa sambil lihat juga di pdf yang dikirimin di komen gimana cara apa namanya cara kita ngasih bentuk words of affirmation terus juga apa yang harus dihindarin kalau tadi kayak kata KBQ ya apa ya ada tuh peribasanya sampai lupa pokoknya kata-kata tuh bener-bener jadi bisa senjata yang mematikan oh mulutmu harimau itu mungkin nih sambil kita ongoing boleh juga lanjut ke physical touch oke oke jadi lanjut ya ada physical touch nah entah kenapa ya aku sering banget dapet pertanyaan physical touch tuh maksudnya apakah selalu sexual sexual touch gitu enggak ya gitu ya karena sering banget ada yang salah menangkap bahwa love language physical touch tuh arahnya sudah sangat intimate padahal sebetulnya ada loh sentuhan-sentuhan non-seksual yang juga menunjukkan rasa sayang gitu kayak pupuk di pundak atau di kepala gitu kan kayak drakor-drakor banget gitu enggak sih Siva gitu ya terus kalau enggak itu bisa jadi sebuah keberadaan secara fisik even though gitu ya for some people itu ngaruh banget gitu dan mungkin itu adalah orang-orang yang touchy yang sangat seneng kalau pasangannya tuh ngasih dukungan atau encouragement lewat sentuhan yang sifatnya tuh menyayangi lembut kayak rangkulan dari samping mungkin atau for some people maybe ada yang menghargai tuh kayak dikecup di dahi I don't know ya itu beda-beda orang mungkin ada juga perbedaan value-nya masing-masing yang penting sih ya soasan Tuhan aku sangat wear nah makanya di sisi lain kalau kita tuh misalnya sama pasangan gitu yang tiba-tiba bisa sangat keras gitu entah itu misalnya menyentak tangan kebayang sih lagi berantem terus misalnya ada orang yang mau pegang tangan pasannya kayak dengerin aku dulu dong sayang terus abis itu sentak tangannya itu adalah rejection secara fisik yang bisa sangat menyakiti orang-orang dengan love language physical touch ini gitu itu jatuhnya bisa masuk ke neglek ya physical neglek ataupun yang mungkin berpasangan dengan orang yang cukup abusive jadi secara fisik itu terasa gitu menyayanginya jalan tapi kalau lagi berantem wah sampai main fisik juga nah itu juga hati-hati gitu ya karena touch can really show how much you love someone but also it can hurt so much gitu jadi itu sih mengenai physical touch yang tentu saja karena touch itu sangat erat dengan boundaries ya batasan fisik kita juga perlu make sure bahwa sentuhan kita nyaman gak ya buat pasangan atau kalau ada yang menyayangi kita dengan cara menyentuh gitu apakah kita merasa nyaman dan merasa disayang atau kita harus lebih mengkomunikasikan lagi mana yang boleh mana yang tidak mana sentuhan yang baik mana sentuhan yang sudah semuanya membuat kita merasa tidak nyaman kurang lebih gitu sih oke berarti ini physical touch kalau tadi aku dengar penjelasan kayak Becky ini tipikal juga gak sih kayak aku suka baca nih ada yang bilang gini aku deket kamu gak ngapa-ngapain aja udah enak kok nah itu apa jangan-jangan physical touch tuh bisa-bisa ada dua sih itu bisa physical touch itu bisa quality time juga ya kalau dipikir-pikir gimana tuh wah jangan-jangan apa jangan-jangan yang bilang tuh dua kali ya quality time iya ya ya oke kalau physical touch ini berarti yang aku notut juga tadi adalah harus ini ya dalam artinya tuh kayak izin gitu ya kayak aku boleh gak misalnya mau pegang tangan atau mungkin boleh gak misalnya ngusat-ngusat kepala karena untuk beberapa orang mungkin untuk physical touch perlu apa ya kayak perlu izin gak yang segitunya langsung bisa langsung pegang atau langsung terus bener-bener as consent consent itu sangat penting karena jangan sampai maksud kita menyayangi malah bikin risih apalagi jijik nah lo gitu kan kayak you wanna make sure of that kayak kamu paling merasa disayang ketika aku melakukan apa gitu itu juga boleh tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu kita lanjut apa nextnya apa nih Shifa love language berikutnya oke nah tadi udah words of affirmation udah ada physical touch nah yang ketiga itu adalah receiving gifts nah ini gimana kita harus beliin terus ya biar dia menurut sayang atau gimana sih Kak sebenarnya waduh jadi boros ya oke jadi ini juga salah satu yang apa ya mungkin relatif kelihatan mudah tapi di satu sisi it can be very challenging karena gini gift itu memang sebuah thoughtful gift ya pemberian yang kita tuh kelihatan kita mikirin banget orang yang mau kita kasih minimal kita cukup kenal orang yang kita pengen kasih gift ini sehingga ketika kita kasih sebuah hadiah hadiah itu ada maksudnya ada maknanya yang nempel sama orang bersangkutan kayak gitu karena sebenarnya hal yang pengen dikasar itu adalah orang yang menerima akan ngerasa gini eh ya ampun kamu kepikiran aja deh you are so thoughtful gitu dan disitu memang jadinya bisa dari segi mahal atau tidaknya ataupun menurutku lebih ke personalize-nya sih biasanya ya jadi ketika kamu ngasih sesuatu ya you can feel like oh iya ya ini tuh gue banget loh kado-nya atau ih pas banget lagi aku butuh loh ini gitu tapi again beda-beda ya karena misalnya gini deh aku kalau liat survei survei ke klien-klien perempuan tuh kadang mereka ngerasa daripada ngasih misalnya benda mahal gitu pas ulang tahun kayak tas atau jam atau sepatu terkadang cowoknya bikinin kompilasi video-video ucapan temen-temen dari ya dari temen-temennya si cewek ya kayak happy birthday terus di compile terus dikirim jadi sebuah video lucu aja gitu it's also a gift ya and it's a very thoughtful gift kalau menurut aku karena kita kebayang berapa banyak effort yang dituangkan oleh si pacarnya itu kan dalam menyusun si gift ini kayak gitu tapi tuh handmade kan kerasa gitu ya kalau handmade dan mungkin ada orang-orang yang seneng aja gitu ngasih gift karena disitu bisa berkreasi gitu jadi kalau orang-orangnya kreatif yaudah dia akan banyak sekali ah gini aja kayak ada unsur pengen ngasih surprise-nya gitu sih gitu nah jadi di sisi lain kalau orang-orang yang bahasa cintanya adalah gift mungkin kalau dikasih sesuatu yang kelihatan terlalu template atau kelihatan sekedarnya atau bahkan kayak mungkin ya for some people kayak beli kado lupa copot harganya mungkin maybe those small things will hurt I don't know ya for some people maybe it's hurtful atau simply kayak lupa untuk ngasih bahwa sesuatu di hari-hari spesial itu juga mungkin sih akan nyakitin jadi maybe win it to pay attention on that begitu oke berarti kalau aku nangkepnya itu keywordnya adalah bagi kalian yang mungkin pasangannya adalah receiving gifts ini koreksi ya kak kalau salah aku tuh nangkepnya effort ya effort dalam satu ngertiin apa yang mau pasangan mungkin juga effort buat ngumpulin sampai jadi hadiah effort buat hadiahnya kan ya buat yang LDR ya agak menangis gitu kan kalau hadiahnya bener-bener sama bener-bener tadi kamu udah mention LDRnya aku jadi kepikiran actually I have a client yang mereka tuh seumur pacarannya LDR terus jadi they never meet each other padahal mereka udah ngisi love language test dan nomor satunya sebenarnya touch jadi kan ya ampun gak mungkin banget dong ya kalau lagi kayak gitu touch tuh gak mungkin tapi they have this gift ya nomor duanya mereka suka gift akhirnya mereka berdua jadi saling looking forward for each other's gift jadi kayak aku tahu nih nanti pas aku ulang tahun pasanganku kayak akan effort ngasih gift tertentu nah itu yang sifatnya udah kebayang ya udah bisa nebak lah kayaknya harusnya pas hari-hari penting aku dikasih nah jangan lupa ada unsur unexpected kalau ngasih gift di waktu-waktu yang tidak terduga itu juga itu juga bisa bikin seseorang merasa hah kaget tiba-tiba dapet sesuatu dalam rangka apa gak dalam rangka apa pengen kasih aja oh my god it's gonna make the person feel special aja gitu ya tau-tau gitu sih unexpectedness juga ngaruh oke berarti effort dan unexpectedness dan juga tadi menarik banget loh yang aduh ntar jadi kita kemana-mana lagi nih jadi LDR terus kayak kalau sekarang soalnya juga banyak tuh aku lihat misalnya di social media gitu ya kayak LDR dua-duanya physical touch terus quality time eh yang satu sibuk yang satu ini ya loh jadi kayak aduh dunia gonjang-ganjing ya pasangan gak bisa dikontak tapi kalau yang tadi di kasusnya Kak Becky dua-duanya working together coba deh love language yang kedua dan it works ya it works it really works gitu jadi mereka akan selalu ngerasa ada perhatian atau pasangan tuh minimal eh dia inget loh kemarin aku habis ngeluh misalnya chargerku rusak atau minggu depannya abu ada charger kayak eh kok udah ngirimin charger pas banget lagi lagi rusak kayak gitu loh those kind of things that show that you really care gitu mantap oke Bena mungkin nih yang keempat kita lanjut udah harus buat spill-spill juga yaitu quality time nah quality time itu gimana sih Kak apakah kita emang harus ngeluangin waktu 24 jam atau gimana sih biasanya oke oke sebenarnya menurut aku yang kadang suka luput dari kata quality time adalah kata-kata uninterruptednya atau ada momen yang kita benar-benar fokus hanya untuk pasangan karena ya di dalam dunia yang sekarang sangat-sangat hektik padat gitu kan banyak banget nih pasangan yang mungkin lagi jadwalnya pacaran cuman sibuk sama handphone masing-masing mungkin gitu kan atau misalnya ada yang kayak lagi sama pasangannya pikirannya entah kemana gitu jadi gak present gak mindful mungkin quality time itu simply bisa diperoleh dengan let's say setiap malam pasangan itu meluangkan waktu 10-15 menit aja video call sharing your day talking komunikasi itu aja itu pun sudah sangat nge-boost apa ya perasaan semangat seseorang atau merasa kayak iya ya pas aku tadi cerita kelihatan fokus kelihatannya benar-benar mendengarkan aktif kayak gitu dan tidak ada interupsi nah itu penting banget jadi gak harus menciptakan momen-momen yang terlalu spektakuler gitu ya kayak ayo kita pergi ke aduh lagi susah banget pandemi gini mau pergi-pergi kemana gitu kan tapi misalnya nih sebelum pandemi ada yang creating momen-momen spesial kayak ayo kita mau konser kesini atau ayo kita pertama kali nyoba rock climbing misalnya gitu momen-momen yang seperti itu tapi kalau saat seperti sekarang dimana rata-rata pasangan ya cuma bisa di rumah aja atau gak bisa kemana-mana banget quality time bisa dengan simply undivided attention gitu jadi kita fokus sama pasangan dan kita berkomunikasi layaknya orang yang benar-benar into each other kayak aku mau kenal kamu aku mau tahu harimu gimana dan gantian kayak gitu sih jadi ya kebayang gak sih kalau misalnya di saat kita udah nunggu-nunggu quality time pasangan kita gak nyimak atau pasangan kita malah sibuk sama yang lain nah yang kayak gitu-gitu sih itu painful banget tuh buat orang-orang quality time gitu wow berarti memang tuh kuncinya tadi ya uninterrupted dan juga yang aku tangkap tadi kabeki yang penting tuh adalah si mindful ya jadi kayak yang penting gitu misalnya yaudah kita misalnya zoom meeting ya jam 9 malam tapi sebelum zoom meeting sebelum double window kerjaan itu tiap malam tidak berkualitas juga ya kurang ya kurang banget gitu kayaknya emang iya sih pasangan perlu mencari cara-cara yang simple yet meaningful we are present we are present for our partner itu kuncinya quality time oke kayaknya tinggal satu ya Siva ya ya sudah kita masuk ke lima nih bentuk kelima yaitu acts of service nah ini nih gimana nganterin terus nih apa gimana jadi ini kayak private driver gitu enggak ya oke call acts of service itu basically adalah orang-orang yang sangat appreciate bala bantuan ataupun support untuk meringankan pekerjaan atau beban sehari-hari gitu kalau buat yang pacaran mungkin kayak iya bisa bantuin jemput antar atau simply kayak eh aku buatin bekel nih buat kamu nah itu the acts of service iya gift juga iya ya kalau ngasih bekel ke pasangan ya kayak gitu atau kalau ini kan sebenarnya adalah love language yang cukup populer di bapak-bapak atau cowok-cowok sih biasanya acts of service karena kadang tuh ketika udah ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri terus tiba-tiba ada yang kayak eh kemarin kamu nyari tugas ini kan kayak mesti nyari informasi soal ini ini aku ketemu nih aku bantu cariin kemarin nih itu aja udah ngerasa kayak ah ya ampun dibantu cariin artikel gitu padahal aku bisa nyari sendiri so it's actually meringankan beban yang mana ya mungkin gak terbebani banget sih ada keliatan gitu perhatiannya gitu atau bahkan ada yang misalnya gitu keliatan banget dia mau ekstra effort repot-repot untuk melakukan sesuatu yang membantu pasangannya tuh jadi jauh lebih lancar dan mudah menjalani hari-harinya jadi ya bisa dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat gitu ya kalau act of service gitu atau misalnya oh kayak aku pernah denger ya ada sebuah couple gitu jadi misalnya mereka LDR terus si cowok itu suka dateng ke rumah si cewek untuk ngajak anjingnya jalan-jalan sore ya ampun itu niat banget jadi kayak yaudah dia kayak karena ceweknya lagi gak di rumah tapi mungkin kangen sama anjing peliharaannya jadi kayak yaudah deh aku yang bawa jalan-jalan kayak gitu I mean there's so many ways to show act of service ini dengan cara yang kreatif dan menarik sih gitu tapi ya oke ya tadi ya hal-hal yang mungkin akan menyakitkan itu adalah kalau misalnya pasangan secara khusus sudah meminta tolong eh nanti tolong bantuin aku ini dong gitu misalnya apa ya kayak ini tolong bantuin ingatin aku dong kalau aku tuh mau cuci mobil misalnya gitu ini gak inget sama sekali bahkan pas udah momen mau cuci mobilnya kayak gak bantuin juga malah sibuk sama HP sendiri itu mungkin juga ya akan jadi hal yang painful gitu gitu oh my god itu yang tadi ngajak anjing jalan itu ini banget sih aku ngebayang banget maksudnya kayak mungkin katanya kayak oke misalnya ngajakin anjing jalan atau misalnya bantuin cuci motor mungkin kayak yaudah gitu what's so special about dan cuman kalau kita coba pikir ya misalnya dengan daily task yang mungkin lagi riwa gitu kan dibantuin dikit apalagi kalau act of service waduh butterfly in my stomach gitu ya bener 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 gitu dan bahkan kalau aku sendiri aku kayak kepikirannya apa ya as simple as misalkan aku lagi capek banget terus suami aku tiba-tiba nalurin mau pijetin kakiku gitu aduh itu langsung berasa sayang banget tau gak sih padahal cuman kayak cuma 10 menit pijetin kaki gitu all the small things jadi pikirkanlah berbagai variasi cara yang it's simple tidak harus terlalu memberatkan kita tapi it shows that we care dan kita mau ringankan beban dia gitu udah deh 5 ya udah 5 banget yes udah complete 5 mungkin aku sekalian traceback dikit kalau untuk act of service berarti tadi keywordnya adalah peringankan ya dan gak harus ya harus pekerjaan yang besar tapi yang penting peringankan pekerjaan pasangan gitu terus kalau quality time itu kuncinya adalah uninterrupted time dan juga harus mindful kalau receiving gifts itu gak perlu gift yang gede-gede tapi yang penting thoughtful ya dipikirkan ada effortnya dan juga timing itu juga lumayan penting ya unexpected time biasanya yang bikin damage-nya lebih gede kalau katanya anak-anak sekarang oh deh bener-bener damage terus kalau yang tepat tadi physical touch itu gak harus sexual touch ya tapi juga misalnya pet-pet dan tadi balik lagi harus izin dulu karena mungkin gak semua orang nyaman tuh sama rabahan-rabahan seksual gitu ya terakhir words of affirmation intinya adalah mean what your words ya kak ya kalau tadi kayak apa yang mau ngomongin ya harus konsisten bukan cuma asal bunyi ya bener jadi aku mau nambahin satu keyword about words of affirmation itu sebenarnya we want to validate someone gitu jadi bentuk validasi kan bisa macem-macem bisa mengafirmasi positif kita bisa apresiasi kita bisa mendengarkan secara aktif jadi kayak eh I'm listening to you jadi kata kuncinya validate your feelings validate someone's feelings gitu tapi thank you banget keywordnya oke banget nice banget thank you yes jadi nanti buat teman tabula yang lagi kan kita bakal ada rekamannya nih jadi bisa keep tracing apa sih nih keywordnya gitu kan mungkin dari 5 love language tadi ya beragam banget kalau untuk KBK sendiri dari pengalaman juga dan juga mungkin personal opinion gitu ya sebenarnya itu tuh ada yang lebih baik gak sih atau kayak ya semua memang secara aja sih tergantung pasangannya aja gitu aku gak pernah bisa bilang gak ada yang lebih baik dari yang lain karena they are equally expressions of love gitu ya kayak judul tabula-tabuli tetapi kayaknya terkadang ya setiap orang akan personally punya juaranya gitu kebayang gak sih kayak aku suka banget dicintai dengan berbagai cara cuman yang paling menangin hati aku adalah cara yang ini nih gitu jadi again itu according to every person it's different udah gitu terkadang juga ada faktor konteks situasinya seperti apa karena bisa jadi gini ada orang yang misalnya nih love language dia utamanya adalah pemberian gitu tetapi ketika dia habis ada konflik sama pasangannya dan konflik itu tidak berakhir baik gitu secara perkataan jangan-jangan menurutku tidak selalu oh yaudah karena dia love language-nya adalah kata-kata sorry love language dia gift misalnya ya yaudah karena aku merasa aku ada salah sama dia yaudah aku kasih aja langsung barang yang mahal misalnya gitu terkadang aku merasa bahwa gak gitu kali mainnya kan love language kamu gift yaudah gift aja yang dikasih padahal ya sebenarnya saying sorry also means a lot kayak gitu sih dan aku pengen orang-orang juga berusaha untuk melihat kelima ini ya tidak harus ada yang difavoritkan sampai ada yang diabaikan kayak gitu semuanya akan ngerasa seneng-seneng aja sih harusnya dengan perhatian-perhatian tertentu karena intinya kan yang tadi ya kita mau nunjukin bahwa kita seberapa nyaman atau happy puas ada dalam sebuah relasi dan love language lah adalah cara yang kita bisa gunakan untuk mengekspresikan itu gitu menunjukkan tingkat kebahagiaan kita nah mungkin ini sih kalau ngomongin kasus aduh kayaknya banyak banget deh cuman kepikiran sesuatu gak mengenai mungkin dari apa yang kita tahu atau ada permasalahan soal apa gitu diantara love language ini gimana oke wah sebelumnya ini semoga suara aku udah lebih terdengar tadi katanya kata teman-teman tabula suaranya kecil kayaknya aku bermasalah jadi semoga ini udah lebih kedengeran teman tabula nanti kalau udah apakah ini lebih terdengar atau sama aja kasih tau di kolom komen ya nanti aku coba ganti device kalau nanggepin KBQ tadi yang kasus ya jujur kalau di aku kayak mungkin aku sama pasangan aku kali ya untuk sehari-hari gitu paling lebih kepada ini sih kayak misalnya kita sampai covid ya belum bisa belum bisa ketemu dan kebeneran memang kita itu physical touch jadi lebih kepada kalau misalnya ketemu ketemu tuh ketemu 15 menit lebih matters dibandingin yaudah kita chat 6 jam gak tau kenapa nah jalan kalau covid begini kan kayak ya gak bisa lah ya 15 menit even 15 menit nah mungkin kalau dari KB kini ada pengalaman gak sih gimana caranya kita mungkin boost love language kita yang kedua itu buat pasangan atau mungkin buat keluarga kan juga gitu ya ada keluarga yang mungkin dia gak seneng dipuji atau kayak ya dibantuin apa-apa ngerjain rumah satu rumah juga gak ngefek nah mungkin ada oke oke jadi kan sebenarnya dan ini ini bener-bener experimenting from my client story juga ya jadi waktu itu ada nih klien yang kayak gitu tuh lagi pas baru pandemi udah gitu tuh apa ya kayak oh ya ampun ini gak bisa ketemu padahal love language nya physical touch dan pas banget waktu itu salah satunya misalnya nih cowok dan cewe dan waktu itu cowoknya baru saja kehilangan pekerjaan kayak gitu nah sementara biasanya karena mereka physical touch mereka tuh bisa healing cuma dengan ya itu sebelahan gak perlu banyak ngomong nah tapi kan sekarang kondisinya gak bisa bareng sementara yang cowok ini lagi butuh banget yang namanya social support gitu dan misalnya tadi lah bener-bener kata-kata aja tuh gak works kayak gitu itu sampai bisa kayak gini ya yang ceweknya itu kemudian ya ini beda-beda couple mungkin beda-beda ya kemampuannya minta tolong sama saudaranya atau keluarganya si cowok lah ya untuk boleh gak tolong titip tuk-tuk kayak gitu jadi dia minta tolong untuk menyampaikan sentuhan juga sebuah apa ya sebuah sentuhan support sih memang bukan kayak yang diharapkan si cowok sih which is si cowok itu kan pengennya mungkin peluk gitu sambil mengeluh dan apa tapi ya akhirnya tetap bisa kok dengan cara lain dan jangan lupa bahwa ya our love language tidak hanya bisa dipenuhi oleh satu orang saja kok kan kita punya significant others yang lain kayak gitu itu itu untuk tetap menjaga kita nunjukin skincare lewat last language yang utama nah tetapi betul kan ada last language yang lain-lain gitu jadi secara ini juga akhirnya memberikan gift memberikan gift berupa bantal baru yang gede gitu dimana instruksinya adalah bantal ini wanginya udah wangi aku silahkan kamu peluk aja kalau kamu lagi kangen aku very thoughtful very personal ada huntur gift-nya tapi juga ada sisi touch-nya kalau dipikir-pikir jadi kreatif kan kalau menurut aku itu one of the way jadi intinya pasangan itu jangan cuma fokus sama last language utama yang memang lagi berhalangan tidak selalu bisa di-share seperti itu banyak banget kok cara untuk nunjukin itu dan bahkan kita bisa minta kolaborasi sama orang lain kayak gitu loh poin aku gimana-gimana Sisa wah itu notot banget sih yang apa namanya tadi Kak Beki bilang bahwa ya untuk menuhin love language kita atau mungkin love tank kali ya gak harus dari pasangan aja tapi dari keluarga kalau tadi ya kayak maksudnya yaudah kayak indirect gitu lewat anggota keluarga minta dipuk-puk ya bisa juga kan dan kalau yang tadi aku juga ngebayang tuh ngasih ngasih barang itu kalau aku juga pernah lihat ada ngasih jaket jaket bau pasangan gitu kan jadi kalau kangen lagi hendus dalam-dalam gitu buat pejuang LDR mantap kayak gitu kalau misalnya nih Kak terus aku kepikiran nih ada juga aku pernah ketemu ya temen lah let's say dia itu pasangannya apa ya love language tuh kalau gak salah nih act of service cowok nih ya temen aku nih cewek nah si cewek nih temen aku dia itu love language ada physical touch sedangkan physical touch di cowoknya itu adalah love language paling terakhir kan beda banget tuh nah Kak Biki punya tips gak kak atau mungkin pengalaman gitu ya gimana sih caranya kita biar menyikapi menyikapi itu atau bisa dibilang menerimalah love language satu sama lain yang khususnya mungkin berbeda oke oke jadi tadi kan adalah si cewek itu paling tingginya adalah physical touch sementara buat yang cowoknya it's not it's the least gitu ya buat dia oke nah jadi gini kalau yang aku bayangkan adalah setiap couple itu perlu duduk bareng untuk sama-sama tahu seberapa puas dan nyaman dan bahagia mereka di dalam hubungan jadi proses ngecek seperti itu sebetulnya aku pernah mention ini nih namanya relationship check up jadi kita tuh bisa loh ngecek ke pasangan atau ke diri kita sendiri how happy do you feel in this relationship and apakah kita atau pasangan sudah sama-sama menunjukkan dengan cukup baik gitu rasa cinta tersebut nah ini kan lagi-lagi ngomongin ekspektasi ya gitu jadi ekspektasi aku adalah aku maunya dicintai dengan cara menyentuh disentuh ya touch tetapi pasangan tuh not into it berarti kita bisa aja ngobrol lagi nih ya kalau yang jadi cewek ya ceweknya ngobrol sama yang cowok gitu jadi dari semua sentuhan sebetulnya ada gak sih salah satu bentuk sentuhan yang kamu sendiri pun nyaman dalam melakukannya kayak gitu kan dia namanya juga minta consent ya gitu kayak what kind of touch do you like to share or do towards me misalnya gitu nah kalau ternyata cowoknya bilang ya let's say nih contoh aja ya cowoknya misalnya masih gak apa-apa tuh kalau mau peluk atau mau elus-elus terangkul gitu but not in public misalnya gitu ya ada kondisi khusus kayak lebih sukanya jangan di tempat yang rame-rame gitu sementara kan mungkin si cewek pengennya juga in front of the world show me that you love me misalnya gitu ya jadi again balik lagi ke ekspektasi nah itu bisa mencari titik tengahnya dengan oke so far apa yang kamu nyaman lakukan dan we accept somehow pada akhirnya kan proses kompromi dan negosiasi itu perlu ada rasa acceptance ya dan mungkin itu juga bisa disampaikan oleh si cewek misalnya gini inget gak kemarin pas kamu misalkan nyebrang nih dan kamu pas megang tangan aku I feel very happy when you did that jadi ada feedback positif bahwa atau kita mengencourage pasangan bahwa ketika dia bisa melakukan tindakan tertentu padahal itu bukan love language utama dia kita merasa disayang loh jadi feedback kayak gitu ternyata penting banget jangan berharap pasangan itu tau aja gitu atau kepikiran sendiri mungkin kita berharap kayak gitu it easier to share our expectations and very clearly aku tuh pingin deh kalau aku lagi sedih kamu cukup menelungkupkan tangan dipundak aku 5 detik aja and I feel empowered misalnya gitu ya contohnya ya jadi it's simple dan mudah-mudahan itu menjadi pesan yang diingat bahwa ya eh this works for me nah sebagai gantinya ya ini kan hubungan dua arah ya kita juga bisa tanya is this is cewek ceweknya nanya sama co in other words kamu sendiri paling merasa aku sayang kalau aku ngapain nah kayak gitu atau ya mungkin dari hasil observasi juga cowoknya paling ngerasa happy setelah mereka berinteraksi apa nih atau apakah cowoknya abis dibantuin kerja which is kan dari acts of service atau ketika dia simply bilang hey you've done great today gitu kan words of affirmation nah itu kayak gitu perlu ada proses diskusi di relationship check up discussion gitu ya kemudian sama-sama explore explore option kalau nggak kayak gini alternatifnya apa eh kita coba yuk kalau kamu lagi kayak gini aku gini gimana dibahas aja kalau menurut aku sih gitu ya one of the ways to navigate different love language oke berarti kuncinya adalah untuk menerima apalagi kalau yang love language-nya itu beda kuncinya pertama dari komunikasi dulu ya kak berarti gerbang itu komunikasi terus kalau tadi aku tangkep dari kak Becky sharing dari komunikasi itu banyak banget misalnya bisa dari mulai kita encourage kayak tadi kak Becky bilang ingetin gitu ya eh waktu kamu pegang tangan aku itu aku ngerasa seneng loh gitu atau bisa juga langsung mulai dari nanya gitu ya kayak kamu sendiri memang senengnya ngapain aku sih kayak kamu tuh menurut kamu kamu sayang aku tuh kayak kalau kamu ngapain gitu atau mungkin ya memang kayak bisa taking up quiz buat relationship check up tadi ya bahkan bahkan ada juga nih proses refleksi kayak gini buat pasangan-pasangan yang udah dalam language contohnya apa ya oke gini ada kasus si ini menarik sih cowoknya itu sangat sering ngomong I love you ceweknya gak terlalu nyaman karena kalau I love you tuh kadang buat dia tuh kayak ngomong kosong kalau tiap hari kok bisa ngomong I love you ah ngomong kosong banget gitu kan but actually itu adalah how the man feels love and pengennya juga mendapatkan itu dong gitu nah jadi tadi ya ada berbagai media ya dalam mengutarakan ini kalau khusus words of affirmation kadang gak selalu kok kalau misalkan si cewek risih nih ngomongnya I love you gitu ya kalau ada yang extreme case-nya bisa juga lewat tertulis bisa juga bikin playlist di spotify judulnya I love you terus itu boconya gitu jadi kayak so many ways sebenarnya intinya kita gak harus mengorbankan diri segitunya demi pasangan kenal but try to explore option dan itu yang bikin pasangan tuh jadi selalu ada yang seru ada yang baru karena you learn to make each other feeling love gitu sih kurang lebih gitu ya ide-idenya I see berarti tadi komunikasi sama explore options ya biar hubungan tuh yang tiba-tiba merdup tapi apinya tetap membara gitu kalau kata orang-orang ya aku suka ini deh amused by your choice of words mantap oke lanjut oke nah ini udah 7 lewat 47 nih kak nah mungkin tadi KBQ sendiri ada kayak sharing kasus yang menurut KBQ ini relate nih buat teman-teman kalau kita bahas love language gitu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab oke oke nah ini ada mungkin kasus kayak gini ada tipe hubungan dimana tidak semua orang itu tahu betul love language-nya apa jadi ada yang lebih tahu dari yang lain nah mungkin misalnya kasusnya kayak gini ini ada cowok-cewek ada pasangan dimana ya pada umumnya sih most of my clients yang laki-laki pun tidak terlalu into love language karena ya it seems very maybe too feminine or girly gitu for some guys tetapi ceweknya misalnya udah baca udah ngisi quiznya udah sangat entusiastik udah sampai ikut kayak tabula talk gini mungkin dan berharap banget pasangannya tuh mau melakukan berbagai effort-effort juga kayak dia gitu nah sampai di satu titik kita juga perlu ingat bahwa bagaimanapun juga love language itu teori iya dan ada prakteknya mungkin tidak semua bentuk kasih sayang itu akan dapat terwakilkan oleh si lima love language ini makanya kita juga perlu bisa aware ya dengan pasangan sendiri itu ketika menerima apa ya perasaan cinta atau aseksi itu di keluarganya itu biasanya seperti apa sih caranya contoh misalkan ada anak yang dari kecil bentuk warganya menyayangi dia ya simpelnya dengan membesarkan dia dengan baik bertanggung jawab sebagai orang tua merawat dan memberi pendidikan yang baik itu kan terkadang membuat anak merasa bahwa bentuk perhatian orang tua adalah membesarkan tapi tidak ada hal-hal khusus kayak kata-kata atau gift atau waktu ya biasa aja jadi kayaknya merasa semua hal yang dilakukan dalam keluarga itu adalah hal yang wajar-wajar aja deh biasa aja tuh gak usah ngerasa terlalu kayak wah love tank aku perlu diisi ya mungkin gitu nah untuk itu perlu untuk sama-sama duduk bareng dan mendiskusikan ya ini akan nyambung sih sama teori-teori kayak attachment akan nyambung sama bagaimana pola asuh kita bagaimana kita belajar mengenai cinta dan kasih sayang itu jadi itu yang kayaknya pasangan perlu juga aware gitu pun mau belajar love language bareng-bareng kita tidak perlu memaksakan pasangan untuk hanya menggunakan teori love language saja itu malah disclaimer yang aku mau bilang sih kayak tadi waktu Syivana nanya karena case-nya adalah for some people bahkan ini kasus yang cukup langka terkadang perasaan eh kamu tuh sayang aku gak sih itu didapatkan ketika kita pengertian aja dan kadang itu suka jadi bahan internal joke aku aja sih bahwa dengan kita bisa memahami orang dan menerima dia apa adanya itu tuh terkadang juga sudah menjadi sebuah rasa cinta atau love language tersendiri gitu rasa pengertian dan penerimaan atas pasangan itu kayak gitu jadi kalau misalkan sekarang lagi ngerasa oh pasangan tuh gak niat-niat amat deh dalam menunjukkan itu kita bisa coba ya menunjukkannya dengan ngobrolin tapi abis itu kita bisa tanya juga mengenai selama ini bagaimana sih kamu mempersepsi perasaan disayang atau afeksi atau apa gitu dan apa yang membuat kamu merasa secure dalam hubungan ini itu juga bisa ditanya jangan-jangan perasaan secure itulah yang bikin dia merasa disayang and that's more than enough gitu kalau dari aku lumayan banyak tuh case yang kayak gitu yang aku lihat di wrong counseling kayak cowoknya sama sekali gak apa tuh love language kenapa ceweknya hype banget sih misalnya gitu ya jadi itu yang tadi mau aku share super udah gitu menarik banget itu aku juga baru kepikiran sih maksudnya in this world gitu ya gak semua maksudnya pasangan tuh where tentang love language atau mungkin bentuk-bentuk rasa sayang terus komunikasi asertif gitu ya kalau kita ngomong komunikasi gitu ya kalau kata kayak Kak Beki yang satu wah amis banget nih belajar love language gitu kan ya wah love language pacar aku kayaknya kayak gini soalnya dia suka beliin aku gitu ya itu pasangannya kayak apaan tuh gitu jadi ya apaan tapi kan aku tak usah karena cuman ya balik lagi kita bisa komunikasi dulu atau juga ini kan hal yang baik yang saya kalau aku personal opinion ya love language itu bagi tempat kita tadi kata Kak Beki mengerti dulu tentang diri sendiri dan akhirnya bisa ngerti tentang orang lain bener banget gitu ya jadi ya biarpun disini mungkin ada banyak sarjana-sarjana love language gitu ya karena saking mendalamnya it's not the only tool to understand your partner and yourself mungkin poin aku utamanya disitu ini aku malah pengen nanya juga sih sama teman-teman tabula disini ada gak sih yang mungkin pernah mengalami kendala-kendala soal love language dengan pasangan atau masih kebingungan cara menerjemahkan love language kamu ke pasangan atau sebaliknya ngertiin love language pasangan mungkin ada yang mau sharing adakah yes resmi nih teman-teman yang mau bertanya udah gatel kan pengen raise hand silahkan choose raise hand ntar aku buka permissionnya buat open mic silahkan teman-teman yang mau nanya untuk raise hand ya ada ada oke ini mungkin sambil nunggu ada yang bilang kayak wah Kak ini harusnya lebih lama lagi gitu kita perlu jilid dua kayaknya emang relax banget dikadang ya love language ya iya 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 mau dibahas sampai kapan terus ada aja gitu kayak oh iya ya hari ini aku mendengar love language di tabula talks terus besoknya pas diaplikasiin oh iya kok kayak gini terus kita pengen tabula talks lagi deh love language biar aplikasiin lagi ilmunya kayaknya nih nah tadi kalau belum ada yang nanya aku yang mau sharing deh kalau gitu ya syif ya ini balik lagi ke case oh ada yaudah oke pas banget beri Yolan oke sip nah aku love to speak buat Yolan udah bisa open mic silahkan Yolan iya selamat malam selamat malam iya sebenernya kalau diceritain tentang hubungan aku sih panjang ya cuma mau tanya ke intinya aja boleh sipet ya emang jadi gini aku sama dia kan posisi sekarang lagi jarak jauh nih LDR apalagi beda pulau oh oke oke dan waktu dan waktu komunikasinya itu sekarang jadi susah karena sama-sama kerja loh tadinya kan aku cuma kuliah tapi sekarang mutusin untuk sambil kerja juga loh jadi waktunya itu kan berlawanan kalau misalnya waktu kerjanya aku kan kerjaku kan pagi nih sampai sore nah kerjanya dia itu sore sampai malam jadi jadi untuk kasih kabar kan agak susah tuh jadi kayak ya paham lah ya kayak gimana nah aku sebenernya nggak mau terlalu nuntut untuk selalu ada kayak ibaratnya lebih memahami kan ya posisi waktu capek kegiatan gitu tapi setiap aku minta waktu dia tuh nggak pernah pakai dengan baik gitu loh walaupun cuma 5 menit aja aku rasa itu kan udah bersyukur banget ya apalagi dengan posisi yang sekarang tapi dia tuh nanggapnya aku kurang ngertiin aku kurang sabar katanya aku yang terlalu banyak minta untuk selalu ada malah sampai marah-marah kayak kamu ngertiin aku dong kan aku capek pulang jam segini gini-gini langsung tidur padahal aku rela nunggu dia pulang sampai jam 11 malam walau aku tahu dia nggak minta tapi kan seenggaknya loh kayak gitu i see dan pastinya berat banget sih kalau kayak gini udah cukup lama juga ya Yolan kalau aku bayangkan pastinya akan ngaruh banget tuh ke tingkat kepuasan hubungan kamu gitu so ya ini sesuatu yang ini sih challenging banget dan sangat mungkin semua orang mengalami ini juga ya di dalam hubungan kalau lagi kurang banget quality time atau waktu yang fokus nih berdua nah tapi so far apa yang bisa aku bantu maksudnya dari ceritanya Yolan tadi apa menjadi pertanyaannya atau kondisi yang ingin kamu pahami lebih lanjut mungkin itu ya sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan ya yang pertama itu disini posisinya aku salah atau gimana gitu loh padahal aku udah selalu ngertiin tapi kayak selagi ada waktu pasti apa ya manfaatinnya tuh kurang baik apalagi setiap ada waktu ruang banyak aku lagi libur nih atau aku lagi masuk siang kan masih adalah waktu luang 3 sampai 4 jam pasti cuma buat nemenin sleep call gitu loh jadi aku rasa aku ini pacar atau barang temen untuk jadi temen sleep call gitu loh oke oke ya 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 jadi sejauh ini memang rasanya belum menemukan metode tercocok kali ya untuk sama-sama ngerasa nyaman nih memberikan perhatian ke satu sama lain itu sih yang aku tangkap ya ini kalau ada yang kurang tepat boleh di koreksi ya tapi so far kayaknya mau coba untuk menjawab yang itu atau mau nanya yang lain dulu mungkin bisa ditanya sekalian aja semuanya terus kan sempat sempat break tuh sampai dua kali loh tapi tiba-tiba selalu dia yang ngehubungin lagi dengan alasan gak bisa lupain itu tapi ujungnya tuh sama hal itu loh tentang waktu tentang komunikasi dan debatnya itu tentang itu terus tapi kenapa di saat udah ya udah lahai gitu ya tapi dia datang lagi datang lagi dan pasti masalah yang akan muncul dan itu terus dan ujungnya pasti sama hmm oke oke ya jadi mungkin ini ya yang mau aku coba sharing kan ke teman-teman dan terutama Yolan di sini gimana sih cara kita mengkomunikasikan kendala tersebut mungkin itu dulu kali ya aku coba fokus ke situ oke jadi tadi kasusnya itu dari Yolan memang jelas banget adanya perasaan kurang terisi nih love tanknya atau perasaan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pasangan padahal sebenarnya kan kita sudah tahu ya bentuk perhatian seperti apa yang kita harapkan nah lagi-lagi di sini mungkin aku akan share soal ekspektasi jadi ekspektasi itu memang hal yang gampang banget bikin kita gak sekecewa sama hubungan dan biasanya bentuk ekspektasi kita itu buat pasangan jadinya keluarlah sebagai sebuah tuntutan jadi awalnya ekspektasi atau ngarep lama-lama itu bisa saja diterjemahkan sebagai loh kamu kok menuntut atau demanding aku gitu nah salah satu caranya adalah kita juga perlu mencapai titik diskusi yang enak dulu supaya semua semua pihak dalam hubungan itu tahu betul sebenarnya masalahnya dimana ya gitu so daripada kita mulai diskusi dengan menyampaikan si request tadi menyampaikan si harapan atau slash tuntutan tadi mungkin kita bisa bertanya dulu ya ke pasangan kalau tadi Yolan berarti tanya dulu ke pasangannya nah tadi relationship check up kita bisa mulai gimana kabar dan segala macam kemudian kita masuk ke sejauh ini di dalam hubungan yang kamu rasain apa hal-hal yang bikin kamu happy atau hal-hal yang bikin nyaman dan apa hal-hal yang mungkin dirasa mengganggu biarpun kita udah pernah denger kali ya keluhan-keluhannya tapi di si pembicaraan ini kita mau mencoba mengidentifikasi itu dengan dengan jelas gitu kita mau tulis kalau perlu ditulis gitu ya kayak oke hal-hal apa yang bikin kamu senang di hubungan ini kurang senang di hubungan ini udah udah tertulis dibahas kemudian tanya juga gitu sejauh ini apa sih hal-hal yang masih dia masih berharap dari kita gitu ya jadi kita membuka dulu ruangnya kalau kamu sendiri berharap apa saja hal yang aku lakukan atau aku tidak lakukan supaya kamu merasa lebih nyaman di hubungan ini jadi kita dengar dulu dari pasangan kenapa kita yang membiarkan pasangan curhat duluan karena kita yang merasa lebih terganggu mungkin kalau kita merasa lebih terganggu terus kita mau paksain hal yang mengganggu itu takutnya pasangan tidak akan terbuka sama kita karena kita bawa-bawanya udah dateng-dateng nuntut gitu padahal kan kita pengennya di posisi yang lebih yaudah deh aku coba dengerin kamu dulu nah kalau itu sudah terjadi mudah-mudahan bisa bergantian nanti ceritanya jadi kita dengar dulu dari pasangan lalu kita tanya nah kamu saat ini berkenan gak dengerin dari sisi yang aku rasain gitu nah setelah itu perlu ada pembahasan mengenai kenapa sih kita ngebahas ini atau janjian itu yang perlu digomongin duluan ya aku tuh mau bahas ini karena tujuannya adalah supaya kita sama-sama nyaman ngejalanin hubungannya karena aku ngerasa bahwa hubungan ini bermakna atau kamu melihat hubungan ini bisa jangka panjang jadi disampaikan tuh alasan-alasan mengapa kita tuh ingin memperjuangkan hubungannya dan menjaga kualitas hubungannya dan itu kalau itu udah disampaikan baru kita bisa tanya oke sejauh ini sejauh mana sih kamu masih mau mencoba untuk mencari titik tengah bareng-bareng sama aku so we both feel comfortable in this relationship arah diskusinya kesana gitu jadi gak langsung kucuk-kucuk ke love language cuman kita masuk dengan pengantar kita evaluasi hubungan kita kita bilang kayaknya masih bisa kita perbaiki kita tingkatkan kualitasnya baru nanti di akhir ngomongin caranya gimana masuklah love language baru disitu gitu jadi kayak aku sih akan sangat appreciate akan sangat menghargai kalau selama setiap hari dengan kita LDR gini minimal ada 5 sampai 10 menit saja ada undivided attention misalnya kita menyampaikan secara konkret seperti itu dan ini pakai bahasa yang asertif ya pakai i-message begitu Yolan dan teman-teman maaf kalau panjang penjelasannya semoga menjawab ya ya terima kasih ya sama-sama oke terima kasih banyak Yolan udah mau sharing disini terus juga tadi juga Kak Beki udah menjawab komprehensif banget nih kak jawabannya dan bisa disimak sama teman-teman tabula sekalian karena siapa tahu juga ada yang ngalamin hal yang sama atau mirip dengan Yolan jadi bisa dengar juga nih sarannya Kak Beki mungkin kalau karena aku udah gak keras udah pukul 7 awal 3 nih nah dari Kak Beki jadi gimana Kak mau apa namanya mau kita buka satu call pertanyaan lagi Kak atau enough for tonight oke oke nah ini tuh kalau dilihat dari requestnya tuh pengen yang 2 jam jilid 2 nih kalau aku sih merasa sebetulnya sudah cukup untuk waktunya cuman kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya masih mau nanya aku malah lebih open untuk mungkin menjawab lewat akun Cinta Setara atau tempat aku bernaung ya atau bisa juga teman-teman tanya ke tabula dan nanti akan siapa tahu nih ada jilid 2 aja aku sih mau banget kayaknya gitu gimana oke sip sip nah setuju banget nih sama Kak Beki buat teman-teman yang memang pengen tanya lebih lanjut terus juga emang perlu apa ya perlu kayak mungkin kita bilangnya one-on-one session kali ya buat love language bisa kunjungin Kak Beki langsung di Cinta Setara atau bisa juga langsung nih ke layanan konsulingnya tabula kayak siapa tahu kan ya nanti Kak Beki nih jadi konsulat asosiat kita terus langsung cus gitu tanya ke Kak Beki oke deh kalau gitu mungkin dari Kak Beki sebelum aku tutup nih ya dari Kak Beki mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman tabula khususnya kalau kita sekarang lagi bahasnya love language oke nah khusus untuk love language karena disini adalah ekspresi cinta kita perlu ingat juga bahwa cinta itu pada dasarnya adalah sesuatu yang gak bisa dipaksakan tapi kita bisa belajar untuk sama-sama mengerti satu sama lain jadi sambil kita mempraktekan ini kita harus sering-sering diskusi ya ngobrol dengan pasangan tidak berasumsi sendiri semuanya di cross-check siapa tahu seiring berjalannya waktu love language kita berubah atau pasangan berubah so we don't take for granted apa yang kita sudah tahu kita open dengan perubahan itu kita adjust dan kita teruskan untuk memberikan sisi terbaik kita ya salah satunya lewat love language ini gitu aja sih Pak thanks so much sudah memoderatori diskusi kita ini ya seru banget oke thank you banget juga Kak Becky atau sepertinya pada malam hari ini jadi setelah kita diskusi udah panjang banget dan banyak banget informasi yang bisa diperoleh buat teman tabula kalian tentang love language terakhir dari Kak Becky adalah atun yang kita serat hari ini don't forget bahwa pasangan kita juga bisa berubah ya love language-nya jadi tetap belajar tetap komunikasi ya kalau tadi aku juga nonton poin dari Kak Becky khususnya dalam pasangan hubungan romantis dan juga ke keluarga adalah komunikasi juga oke deh kalau gitu mungkin aku bisa akhirin tabula talks kita pada malam hari ini mungkin sebelum mengakhiri tabula talks dan sebelum teman-teman juga bisa istirahat aku mau izin reminder bahwa sertifikat bisa diklaim melalui mekanisme yang akan aku kirimkan di kolom komen setelah ini terus juga jangan pada giveaway dan giveaway-nya juga akan aku kasih detailnya di kolom komen biar teman tabula juga bisa lihat bisa cek dan gak kelupaan oke deh kalau gitu mungkin aku Siva sebagai moderator mengakhiri tabula talks pada malam hari ini sekali lagi terima kasih banyak yang teramat sangat nih buat Kak Becky udah menguangkan waktu dan juga buat teman tabula atas antusiasmenya mengikuti tabula talks pada malam hari ini jangan lupa ikut tabula talks berikutnya selamat malam dan selamat istirahat selamat malam dan teman 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 sehat-sehat ya see you selamat menikmati selamat menikmati